Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Di video kali ini Aku bakalan bikin video yang berbeda Daripada biasanya Sebelumnya aku bikin tutorial makeup art Dan tutorial makeup yang lain Jadi sekarang itu aku mau bikin video How I hate my puberty Jadi di video kali ini Aku bakalan tunjukin sama kalian Foto lama aku Sampai sekarang jadi cerita aku dulu Gimana aku melewatin masa-masa Pemberdaya aku Jujur dari masa dulu Sampai sekarang aku tuh bener-bener Berubah banget setelah aku Tunjukin foto-foto lama aku ke kalian Aku juga bakalan kasih tips sama kalian Gimana cara aku berubah Dari remaja sampai sekarang Berbeda banget Konsulatifnya ini Nah beda banget kan Karena pada masa itu Aku bener-bener kayak dekil banget gitu Terus juga kan anak Kermaja namanya gak ngerti masalah skincare-an Gak ngerti masalah tentang muka Pokoknya bodo amat gitu Aku dulu Kalian bisa liat video aku yang ini Berbeda banget kan Dari aku yang dulu Sama aku yang sekarang Karena yang dulu aku emang gak di behel Gigi aku tuh kayak Ada tariknya gitu Seperti yang kalian liat Aku dulu dekil banget gitu Waktu SD kan Sering main layangan Dan itu bener-bener Pas lagi panas Lagi terik-teriknya Aku main sepedaan Bayangin dong Gimana Panasnya itu Tapi karena emang Waktu kecil itu Makinnya bahagia-bahagia aja Have fun-have fun aja Jadi kira-kira Aku dari TK gitu Dari kecil Sampai kelas 6 Masih kayak gitu aja Gak cuci muka gitu Sekolah Main Mandi Udah gitu Nyalah langsung bobo Gak cuci muka Dan gak Mikirin tentang Kesatikan kayak gitu Ya emak lumayan Gak ngerti apa-apa Gak ngurusin masalah Skinikiran dan lain-lain Pas aku naik ke SMP Aku Lumayan Mengenal tentang Cuci muka Jadi aku tuh kayak Cuci muka Tapi kalian selain Tutup aku yang ini Ini Aku udah pake behel SMP Dan aku Pas SMP Liat dong Senyumnya Bener-bener kayak Gak ikhlas sama sekali Gak ngerti Gak bisa Dan gak tau Gimana cara senyum Yang Benar Yang bagus Pada masa SMP Aku mulai mengenal Apa itu Cuci muka Tapi aku cuci mukanya Menggunakan Menggunakan Sabun gitu Tau gak sih Sabun Sabun mandi Nah aku pake itu Karena aku takut Disain sama kakak aku Untuk cuci muka itu Gak usah pake Kayak Produk-produk gitu Gitu Karena takut Jerawatan Jadi aku bener-bener Kayak ngikutin gitu Kayak kalian bayangin Gak sih Pake sabun mandi Untuk cuci muka Nah terus Pas SMP Aku udah mulai Pake modulation Kemana-mana Pas SMP itu Kok gak sih Kalian Kalau yang daerah Tempat aku tinggal Terus tau Aku tuh Sekolahnya Bener-bener jauh banget Dari rumah Jadi aku pulang sekolah Jalan Sama temen-temen aku Bayangin dong Jalan Aku pulang sekolah Jadi pas step aku pulang sekolah Walaupun aku pake body lotion Pas SMP Tapi aku pulang sekolah Tetep Kayak pulang Jalan gitu Bayangin jam 2 Siang Jam 1 Bener-bener kayak Pades banget gitu Aku jalan Tapi aku kayak Ya bodo amat gitu Gak pentingin Tentang masalah kulit Gak pentingin muka Gitu Bener-bener kayak Bodo amat gitu Sebodo amat gitu Aku orangnya Kalian bisa liat foto ini 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 Itu aku Tapi di foto itu Aku udah pake BHL Dan yang anehnya Aku pake BHL itu kayak Orang kan pake BHL cantik ya Aku kayak Gak sama sekali Jadi aku liat orang itu Cantik pake BHL Terus aku juga pengen pake BHL Padahal Gigi aku tuh ada taringnya Malahan taringnya itu Sekarang aku mikir kayak Ih ngapain sih gue di BHL gitu Padahal Yang pake taring itu cantik Ngerti gak sih Nah lanjut Pas aku naik ke SMA SMA itu aku liat Temen-temen aku Ih cantik banget gitu kan Aku pengen kayak Insecure gitu Gak sih sama diri sendiri Kayak Ih kenapa sih gue kayak gini gitu Jadi aku berusaha Pas SMA Bener-bener Mempercantik diri Beli produk ini Tau gak sih Kalo di masker itu Ada fungsi untuk Mencerahkan Kulit Nah aku beli itu Karena aku percaya Itu bakal cerah Ternyata Gak sama sekali Itu aja aku Rutin Shimuka Rutin Bener-bener kayak Ngejaga banget Muka aku Kulit aku Yang dulunya Bodo amat sama Body lotion Skincare Sekarang kayak Udah memulai Memantapkan diri Untuk Fokus sama hal tersebut Demi Cantik Tapi aku ngerasa Pas jaman SMA Udah mau tamat gitu Aku ngerasa Udah lumayan Lumayan berubah Dibanding yang sebelumnya Aku ngejaga penampilan Ngejaga Muka Badan Dan Fashion juga Nah jadi pas masuk kuliah Aku bener-bener ngecoba Berbagai macam produk Yang Yang direkomendasi sama temen aku Ini bagus nih Untuk mencerahkan kulit Juga bagus nih Untuk mencerahkan wajah Gitu-gitu Dan aku mencoba Terus-terus mencoba Sampai aku menemukan produk Yang manjur untuk aku Jadi setelah Sekian banyak produk Yang aku coba Untuk mencerahkan kulit Akhirnya aku menemukan produk Yang cocok yaitu Ini produk dari Scarlet ini Jadi aku lengkap banget Punya produk Scarlet Menari body scrub Yang ini Romance yang ini Terus juga aku punya Body shower Scrub Dan juga aku punya Ini lotionnya Yang Romance Fragrance Brightening body lotion Yang ini Jadi aku bener-bener Pure pake ini Kalian liat ini Udah dikit banget gitu Ini juga Karena bener-bener Aku pake Dan Alhamdulillah Hasilnya lumayan banget Di kulit aku Membantu mencerahkan Ini mencerahkan Gak mengutihkan Jadi sebelum mandi Aku selalu banget Pake body scrub Yang Romance ini Ini body scrubnya Liat Udah mau abis gitu Karena Enak banget gitu Dipake Ini tuh beda banget Sama body scrub Pada umumnya Karena body scrub Pada umumnya tuh Kayak bikin sakit gitu Nah aku suka Tadi si body scrub Dari Skullet ini Bukerian scrubnya itu Lambut banget Jadi gak bikin sakit gitu Beda banget sama Scrub-scrub pada umumnya Yang bikin Sakit pas dia pelain Ke Badan Nah Kalo udah kayak gini Aku langsung aja Ngebiles Jadi kalo selesai Ngebiles tangan aku Menggunakan si body scrub Yang Romance ini Itu anginnya enak banget gitu Pas udah dibilas Bener-bener lembut banget Ke tangan aku Terus juga ini Si body scrubnya Terdapat kandungan Glutation Dan vitamin E Yang bagus banget Untuk kulit Dan juga bagus Untuk mencerahkan kulit Setelah itu Setelah pake body scrub Aku selalu banget Pake si ini Brightening Shower scrub Karena ini Membantu Memaksimalkan Membersihkan tubuh Aku paling suka banget Varian yang Pomegranate Karena bener-bener Enak banget gitu Wanginya Jadi aku udah pernah Sebutin si sabun ini Di instagram aku Dan udah banyak banget Temen-temen youtube aku Yang udah nge-review ini Pasti kan Mudah sering ngeliat kan Gimana bagusnya Si skylight Pake yang ini Liatan aku udah pake Tinggal segini dong Nih Aku pake sekarang Mau liatnya sama kalian Jadi teksturnya Si sabun ini tuh Kayak gel Ada Butiran-butiran gitu Nah jadi ini Perbedaan kulit aku Nah jadi Karena mereka Adakan mau mencerahkan Pas habis pake ini Kulit itu lebih cerah gitu Ini cerah ya Bukan memutihkan Karena Mencerahkan itu Beda semutihkan Kita gak bisa mengubah Warna asli kulit kita Kita cuma bisa Mencerahkan kulit kita Tadi si Brightening Shower scrub Ada tiga varian Ada yang pomegranate Sama Mango Dan juga ada kakambar Ketiganya ini Mempunyai warna Dan wangi khas Masing-masing Nah kalo yang si pomegranate ini Wanginya enak banget gitu Sweet and pretty gitu Bener-bener kayak Menyegarkan banget Kalo yang si mango Ini tuh wanginya sama Tapi lebih tebal gitu Wanginya kayak lebih Agak Strong gitu Ini ada kakambar Ini tuh bener-bener kayak Wangi timun banget gitu Tapi wanginya tuh Lebih halus gitu Dan juga Cocok banget Untuk kalian Yang gak suka Wangi-wangi Yang kayak Strong gitu Scarlet Gak cuma mengeluarin Si body scrub Sama si body shower Mereka juga mengeluarin Ini si body lotion Yang fragrance Brightening body lotion Yang ini Aku punya udah varian Yang charming Sama yang romansa Jadi sesuai yang kalian lihat Yang tadi Sebelumnya Ini tuh bener-bener Cerah gitu Tapi efeknya tuh Gak instant di kulit gitu Kalo kena air Bakalan luntur gitu Bakalan bener gitu Warnanya Tapi kalo misalnya Kalian sering pake ini Pagi dan malam Dan juga kalo misalnya Kalian ngejaga Kut kalian tadi Senam matahari Kut kalian itu Bakalan cerah Kayak gini Oh iya Sekali ini bukan Kayak krim pemutih Atau abad pemutih Dia lebih kayak Lotion yang bikin Kut kita lebih cerah Pas sekali pake Jadi kalian gak perlu khawatir Karena produk ini Juga udah terdaftar BPOM-nya Bisa kalian lihat Sebelah sini Nih Jadi aku tipikal orang Yang gak bakalan coba Produk yang abal-abalan Yang no Bepom Terus juga Ingredientsnya Agak jelas Aku gak bakalan coba Yang pake Kalo Scarlet ini Udah ada Bepom-nya Dan juga ingredientsnya Udah jelas banget Ini bukan krim pemutih juga Jadi aku berani Ngecoba Dan berani Nge-share sama kalian Yang paling aku suka Di body lotionnya Ini tuh gampang banget Dibawa kemana-mana Dan juga udah ada ini Jadi ini tuh Bikin Apa ya Ini tuh gak bakalan Tumpah kemana-mana Kalo kalian mau pergi Itu tinggal di lock aja ini Jadi gak bakalan Tumpah-tumpah gitu Si lotionnya Kalo mau pake Tinggal dicopot aja deh Nih Bisa langsung dipake Pasti yang tanya kan Harganya itu Berapa per item Jadi si Scarlet itu Per item semuanya Rp75.000 aja Nih Ini Terus juga si body scrubnya Juga Rp75.000 aja Kalo kalian beli 5 item Itu cuma Rp300.000 aja Dan juga udah dapet Free box Yang kayak gini Nih Kayak gini Jadi kalo udah beli 5 Lebih murah Rp300.000 aja Dan juga udah dapet ini Jadi kalo kalian pengen beli si Scarlet ini Langsung aja Cek di description box Aku udah taruh disana Langsung check out disana Tips yang ketiga Yang mood aku berbeda dari sebelumnya Sekarang aku Lebih sering pake soft lens Tapi aku gak nyariin kalian Untuk pake soft lens Ke mana-mana Karena itu bakalan kayak Takut gitu Takut Memotak kalian sensitif Baik kalian pake Kacamata kemana-mana Jujur Aku kalo pergi kemana-mana itu Aku pake Kacamata Dan aku gak nyariin juga Kalian pake soft lens Karena itu sangat sensitif Berhubungan sama mata Aku lebih Menyalankan kalian Untuk pake kacamata Sehari-hari Karena jujur Aku sendiri Kalo sehari-hari Pake kacamata Aku pake soft lens itu Ketika aku Bikin video Kalo even Gitu Dan aku juga nyariin sama kalian Untuk kalian dalam Memilih soft lens Pastiin kalian memilih soft lens itu Yang gak gede banget Dari mata asli kalian Jadi kalo kalian memilih Yang gede banget Dari mata kalian Pas kalian buka soft lens Itu bakal beda banget keliatannya Jadi aku nyariinnya Yang Yang gak terlalu Lebay gitu Diameternya Itu dia ketiga tips Dari aku Untuk kepribadi Cantik itu butuh Niat dan butuh proses Karena cantik itu Gak ada yang instant Banget gitu Langsung jadi cantik Jadi cantik itu Gak melulur dari fisik Cantik itu juga Harus dari hati Dan Untuk kalian Gak boleh insecure Sama diri sendiri Must love yourself Ingat Kalian itu cantik Semua hita itu cantik Semua hita itu cantik Selamat menikmati Selamat menikmati